Alright guys, welcome back with me Brandon Sekarang kita akan masuk ke dalam match pertama Antara Ararki melawan tim Alberto Onyx ya guys ya Wah gila guys, ini 2 cewek mana model 4 cewek yang sangat-sangat luar biasa ya guys ya Lu pilih yang mana sen cewek ya sen? Lu pilih yang mana yang menonton yang paling oke? Yang paling oke gak tau sih ken Semuanya cantik anjir Bingung gue, anjing lu sangean banget 4-4 nya mau Oke, gue gak milih ya Maksud gue tuh pilih satu aja dan 4-4 Hansen Aduh ya amat lu Ayo jadi momen aman doang lho Gak kedengeran sama sekali Game pertama akan menjadi milik Onyx atau Ararki Iya Hansen nih, aduh cabulnya kerewatan guys Gue kadang-kadang gak suka berteman sama dia Oke, hampir boleh nampak dan tepuk tangga aja 10 ribu dari JRE Pesan BG Ken pakai jersey RRG-DOM Mau dipilih gitu M mau nembak Oke, let's go, let's go, let's go, let's go Udah record guys, udah record guys, udah record guys Udah record ya guys ya Farming Oke, kita lihat disini sekarang Telah dimulai match antara Ararki Berlawan Onyx ya guys ya Menang siapa Sen, drafting gini Sen Itu yang akan dilakukan dari Gua sih lebih suka Onyx lah Onyx kok pokoknya Bebas Itu gak ada lawan Gak ada lawan Mau ngelawannya bingung Wah, udah gitu diatasnya Banana ini pasti kalahin sama D-Rod sih ya guys ya Kok Leslie Loh, kok Leslie anjing Wih, ini emblem yang mana bang Wih, itu kayaknya dari gamenya sebelumnya Kampret Wih, itu kayaknya dari gamenya sebelumnya Tabelnya tabel game sebelumnya Oke, kita lihat disini masih cicil-cicil terus Drian ini masih bisa main apa kagak ya guys ya Saking udah lamanya gak main Apakah dia masih jago guys Drian ini Waduh, Naomi mati Masih ada flicker, masih bisa selamat ya guys ya Langsung di, wow Daubini boss Biji boss ya guys ya Nice Tapi ini loh, yang bisa stop CW cuma ini loh Masih Walaupun memang ada flicker Tapi kalau udah masuk live Iya Tapi at least ada lah At least ada lah Masih ada lah satu Wah, mati dong Skylar Masih ada flicker ya guys ya Oke, Naomi backupnya sangat cepat ya guys ya Udah sakit parah Tapi barusan Ironhooknya gak kena ke arah Dari CW Guys, yang lag refresh ya Ditutup dulu, dibuka lagi live streamingnya ya Ditutup dulu, dibuka lagi live streamingnya Lancar kok guys Lancar kok guys Masih ada lah onik Amin youtube gua agak aneh guys Sorry banget guys Oke kita lihat Aduh, matilah Aduh, keyboy 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 ini kenapa? Jago banget ya Kesel gua, co Aduh, kampret, kampret Mantap sekali, babak Kiboy Aduh, Kiboy Kiboy ngeri banget Cok mainnya itu, guys Ini Raky rugi banget sih, Skylar belum apa-apa mati 500 ribu Dari JAPAN 168 Pesan JAPAN 168 Proses dedan Sampai 1 menit Dan JAPAN 168 Udah pasti kasih RATE Terima kasih, JAPAN Oke, Aduh, Bobby ngapain Wah, ngapain buka pep gitu, Bobby Gila, ini dia Iya, ngapain dia masuk begitu, cocok Lu kenapa gak balik ke Onyx lagi, Sen? Gak lah Gantiin cewek Gila, lu cewek Cewek ini lagi masa prime-nya lu gantiin, lu gila sih Kan lu lagi masa prime-nya juga, Cok? Dia bakal lebih peda lagi untuk ngelakuin cooking-nya, bukan dengan matchup yang dimenangkan Udah ada bala bantuan juga, Dekairi udah invasi ke arah jungle crossing-nya Membuat dari versik sekarang susah banget Aduh, tapi tadi versik sih berani banget sih, guys Masa dia gak bisa ngerasa map disitu kosong sih? Dijagain ya Udah gak bisa kemana-mana dia Jadi Naomi mau gak mau harus bisa ngebabysit juga Waduh, waduh, banana Gila Tapi banana, banana, banana Banana masih idup, untung ada angel lah, guys Tolonglah, udah mati, ngapret Cuman sekarang, informasi mereka, informasi aranjian itu Gila sih Iya lah, juara MSC ini, Sen Lu kayak lawan mereka aja tuh udah dipresur dulu, dia juara gitu Top satunya Itu pengaruh banget ya, mental begitu ya Lu udah tau nih, lu bakal lawan top 1 tim gitu Dia butuh jarak Kayak dari awal pasti zoning map-nya juga udah pasti punya Onyx semua, anjir Jadi Onyx mainnya lebih, mereka mah mainnya pede pasti Oke, kita lihat disini apakah Bobby, aduh, langsung hilang, cocok Waduh, guys, dibikin gak gerak, co, si Bobby, guys Keyboy terlalu kuat Dibikin gerak-gerak secara total, anjir Wah, gila guys Waduh, gila, cocok Waduh, guys, kok kayak bobo pembantaian dari Onyx gini, kapret, kapret Apa ini, guys, guys? Ini belum ada suns, bro Iya, co, tanpasan sih Kita lihat apakah Boots bisa mati Anjing, anjing, bunuh Boots aja susah banget, cocok Hampir itu clay-nya mati, guys Itu kalau clay-nya mati, ya Ini, untung banget buat clay ini Dan ini harus diperhatikan agar nantinya vision dari Keyboy untuk bisa mengamankan penghapunan Dari ref, pesan All in RF Ayo, ya, masih bisa, ya, guys, ya Walaupun beda networknya udah lumayan jauh nih, co 3000 di menit 6, guys Oke, purify dari CW udah kepake, ya, guys, ya Clay-nya desa gak, ya Ya gak mungkin, lah, guys Lagi turnamen, dia main Angel, lah Gak mungkin, lah, anjing Ntar pas mic check-nya kayak gitu, dai Banana yang sekarang harus bermain di dalam pelukan outer saret Dan cukup sulit, pastinya Untuk banana sendiri bisa melakukan adanya Oke, ah, ufra lagi, guys Gak mati, anjing Wah, dibalikin, aduh Wah, digiboy lagi, dai Wow, satu juta Dari BTV168 Pesan, CUSTONER service di BTV168 Aduh, mati lagi bobinya, aduh Selalu ada buat kalian gak banyak pacar kami yang harus Thank you, BTV 10 ribu dari SEMAN Pesan, tolong dong panggil Benny M2 81255947554 Tiba-tiba bisa nge-backupin juga temen-temen yang lain yang ada di bagian bawah Dan mereka memang udah siap dengan tempat seperti itu Gue ngerasa pick Franko di game itu Lontar Yang butuh 10 ribu Dari semua Pesan, lagi ngapain Ya, hoki-hokian sih sebenernya kalo pick Franko aja Masa dia main Franko Cuma ngarepin hook kiboy gitu Dan attack speed juga sudah selesai sekarang Hah, dia mau hook siapapun tetep bakal di Kennesaw sih sama kiboy gue rasa Atau nggak kiboynya ngin Tapi iya Gak efektifnya Gak efektifnya Gak efektifnya di counter kiboy terus ada Faramis lagi anjing Iya Kayak gak bakal mati sebenernya Menjadi target utama Tetep aja sekarang Undur lagi semuanya Kembali ke posnya masing-masing Tapi dia pick Faramis Cloudy pick Faramis sih Pinter juga sih Sebenernya bisa counter Faramis tuh Cloudy Cloudy lah Ulti Rata semua Tapi ya Tim sepinter dan sekelas onyx sih Gak bakal ngelebas Cloudy-nya Skylar sih Ini juga respect juga sih Iya gak mungkin Skylar punya Cloudy Daripada kalah cuma gak gara Cloudy-nya Skylar Kita liat Masih bisa ngebotakin turret bawah Tapi Lord bakal jadi free buat Onyx ya guys ya Ya gue main Cloudy emang juga ngeringet Halo apa? Onyx tuh enak ya Segala pemain ada Iya iya Semua hero bisa ya Semua hero emangnya bisa Bukan bisa ya Jago loh Iya Tim Onyx ini isinya bocil semua anjing Minion yang bakal keluar nantinya Yang gue bilang co Onyx tuh Bukan bisa main hero ini Tapi bisa main roll ini Bisa main marksman Marksman-nya semuanya ngeri ya ini Iya Kadang-kadang begitu dia melompat dengan sprite to sprite-nya Kena delicatse-nya Airi bisa main jungle-jungle Segala semua jungle yang dipakai dia ngeri semua Iya Semuanya OP lagi Iya Yang biasa ada loh orang gitu yang gak pede dengan Kalo misalkan dikasihi kalau ini gak pede gitu kan Gak ada anjib Bionic Gak ada bang Sun Lu liat aja kayak ini Main apapun waktu itu Tep aja jago Manusia kayak Keyboy sebenernya kalo disuruh main roll apapun juga sebenernya mau-mau aja dia Sun Masih belum tepat kena sasar Itu bener-bener zoning out abis-abisan dan mengerikan Kalo gue nonton live-nya dia juga main lancot segala macem juga jago Ini Ada colt gue adalah di tiktok kan Ini kalo gabungan satu tim berapa puluh ini Si Kayemi main Angela bikin damage bikin co-cursion dhs golden Bantai Oke tapi kayaknya ini lord pertama masih bisa nge-defense sih guys Masih bisa lah masih bisa lah Masih bisa lah Jangan sampe lo pertama udah end sih itu konyol banget sih guys Ayo ayo semuanya Ayo Bisa lah buat comeback lah ya guys ya Gila Naomi disini cuma bisa dapetin satu asis doang ya guys ya Sedih juga cok Wah hati-hati keyboynya wah kena semua ini Waduh kelak-lak kai Waduh mati guys guys Menjadi korban boost Tidak sedih akan kapur sekali ini diselamatan Aduh Iya sih jadi gak bebas co-franconya ini Oh terkenal rasa enanti otak banget Wow Ya pengawalan dari Onyx sendiri tadi mereka kata bahwa boostnya sedang terkena Aji guys guys ini Onyx kenapa perfect gini ya Dan Onyx sekali lagi tadi Ini apa yang dirasakan oleh Albert ya guys ya Apakah Albert merasa senang ketika Onyx lagi membantai Atau dia sedih melihat mantannya kebantai Kayaknya bisa hybrid sih yang dia rasain guys Aduh gila sih cocok Wah itu udah Tumpah co Tadi yang gulir ya Keyboy cuma lompat di versik Iya Anjan Karena versiknya juga pasti mati sih Memang kalau sekali kena ya Mau dia dimasukin Angela pun gak bakal nutup anjing Gimana ya sekarang 10 ribu dari Samuan Pesan tanggapan lu soal SAT 1AWA NADE Gambar logo RRG jadi KNTOL gimana bang IKUZOOOPROVOK Siapa lagi itu cowo setiawan Kita lihat ini freelord untuk Onyx ya guys ya Waduh gila 10 ribu dari Lingvi NRLX Pesan yang cari asupan viral baru Langkah untuk bahan COOLI Bisa langsung cari DITLEGRAMLINKVIRALS Lag parah Ken Gua nonton sendiri sih lancar sih guys Kalo kalian ngelag kalian tutup Kalian buka lagi aja ya di refresh ya 10 ribu dari Kang Hutang Pesan kocak gak ada mage Iya juga sih Tapi memang sekarang ini lagi metal begini guys Midlanernya pake Angel lah co Jadi bingung juga ya Walaupun gua gak tau sebenernya efektif apa engga sih Kepala kufranya harus membuat inisiasi kalo Onyx mau naik ke atas Ini bahaya Terdi lane ku sudah dimanage nih Sama temen-temen dari Onyx dan Lordnya udah jangan Karena bottom layer Pasti pasti di bosisi Temen-temen Onyx udah siap siaga untuk melakukan At least satu inhibitor mah ilang ini Gak maksa nih Dihancurkan Oh gak 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 ini saatnya masuk sih Aman Masih bisa nge-defense guys Masih bisa nge-defense guys Masih bisa nge-defense guys Mudah lah untuk melakukan clearing Dan hanya merelakan base target di area 2 Mereka intem tuh fat ya Tinggal nunggu ini mah Nunggu keyboard yang dapet montek doang udah cok Kayak ini nunggu keyboard masuk doang Keyboy gak masuk kayak apa Kita bakal masuk Wah ilah itu lah Aduh Aduh Guys guys Apa itu tai tai Satu base target di area tengah Mereka mencoba untuk bisa langsung menghancurkan Pekerangan dimikir oleh arah king Ada satu orang dipakai belakang Gila guys Makanya guys Aduh Gila cocok Speechless tonton nyanyi Speechless tontonnya Speechless tontonnya Kampret Kampret